Di tahun 2018, program magang laboratorium, kultur jaringan, dan operator biodiesel Badag LNG telah menjaring 10 orang sebagai peserta magang. 10 orang lulusan SMK Kimia dan SMA jurusan IPA serta mahasiswa yang merupakan angkatan ke-12 akan menjalani program pemagangan selama satu tahun di Badag LNG. Dua orang di antaranya ditempatkan di Laboratorium Kultur Jaringan Nursery Badag LNG. Di Laboratorium Kultur Jaringan, peserta magang akan mendapatkan ilmu tentang mengkultur tanaman atau memperbanyak tanaman. Terdapat beberapa tahapan dalam mengkultur tanaman. Tahapan mengkultur dimulai dari sterilisasi, pembuatan media, dilanjutkan dengan inisiasi, kemudian multiplikasi, pengakaran, dan aklimatisasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sementara itu, dari 10 peserta yang diterima menjadi peserta magang di tahun 2018, Sony de Amora ditempatkan untuk menjalani magang selama setahun menjadi operator mesin biodiesel. Operator mesin biodiesel memiliki tugas untuk mengolah atau memproses minyak jelanta sebagai bahan baku dalam pembuatan biodiesel. Minyak jelanta pegas pakai yang telah terkumpul dikombain dengan metanol dan KOH kemudian masuk ke dalam beberapa tahapan untuk diproses sehingga dapat menghasilkan biodiesel. Ya, jadi awal mengetahui ada program Magang Badak ini. Ini pertama saya melihat, mungkin kami juga melihat dari website Dinas Tengah Kerja. Lalu juga diinfokan di Instagram PT. Badak dan beberapa teman juga rekan-rekan ada yang menginfokan secara pribadi seperti itu. Lalu untuk seleksinya sendiri, yang pertama kan ada seleksi berkas di Dinas Tengah Kerja Bontang, lalu berlanjut ke ada seleksi tulis di gedung MPB, Town Center. Lalu juga setelah seleksi tulis, diumumkan juga di Dinas Tengah Kerja, lalu ada tes wawancara. Nah, dari tes wawancara itu untuk yang di lab kultur jadikan dengan biodiesel itu diambil tiga orang. Ya, untuk di laboratorium kultur jaringan sendiri, aktivitas yang kita lakukan adalah pertama adalah menginisiasi. Inisiasi itu yaitu proses awal-awal sebelum mulai kultur jaringan. Nah, di inisiasi ini kita akan mengambil sampel yang akan dijadikan eksplan. Misalnya saja kita sekarang sedang mengambil anggrek, lalu ada beberapa, kita mencoba stroberi. Dan selain kegiatan kultur jaringan sendiri, kita juga bertanggung jawab untuk mengerawat greenhouse di depan. Nah, untuk tanaman yang berhasil, di angkatan magang sebelumnya itu ada anggrek, dan beberapa juga kita sedang melakukan proses penanaman bibit. Nah, bibit yang akan kita tanam yaitu rencananya cabai dan tanaman sayur-sayuran. Saya sendiri yang awalnya belum terlalu memahami tentang biodiesel, disini saya lebih memahami tentang bagaimana proses pembuatan biodiesel secara langsung. Dan kami pun secara tidak langsung mendapatkan kemampuan di bidang tersebut. Harapannya program ini harus terus jalankan, harus terus berlanjut, karena calon-calon peserta magang pasti akan dapat ilmu yang sangat bermanfaat sekali seperti itu. Selama ini, Nursiri ini sangat membantu setelah mereka ada di sini untuk belajar, baik itu yang berada di kultur jaringan, juga yang mengoperasikan biodiesel. Kami juga teman-teman yang ada di Nursiri juga, berterima kasih kami juga bisa dibantu, bisa diajari bagaimana caranya untuk memperbanyak tanaman melalui media. Juga bagaimana juga untuk mengelola minyak jelanta yang kami ambil dari perumahan, diolah menjadi bahan bakar yang disumbangkan ke nelayan yang ada di Bontang Gwala dan di tempat-tempat lain. Program pemagangan ini merupakan bagian dari Community Development Badak LNG yang telah dilaksanakan sejak tahun 2005 sebagai bentuk kontribusi Badak LNG untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kota Bontang. Tim Liputan LNG TV Terima kasih telah menonton!